Benefit Lari dengan Higher Cadence Dalam beberapa studi, cadence yang lebih tinggi bisa kurangi konsumsi oksigen dan tingkatkan performa pelari. Sebuah studi yang dilakukan terhadap 22 pelari perempuan, usia 18-32 tahun, ditemukan hasil sebagai berikut. Peningkatan cadence di rentang 165-170 SPM dengan pace 454, bisa ringankan heart rate hingga 4,8% dan kurangi konsumsi oksigen hingga 14%. Peningkatan cadence di rentang 170-180 SPM dengan pace 423, ringankan heart rate hingga 5,4% dan kurangi konsumsi oksigen hingga 8,7%. Running economy mereka meningkat hingga 11%. Dan 10 hari latihan dengan cadence lebih tinggi, cukup untuk lihat efeknya terhadap running economy. Selain manfaat untuk performa, Higher Cadence juga cekah cedera. Hal ini karena bisa bantu kurangi beban vertikal saat kaki mendarat ke tanah dan jadi tumpuan beban tubuh. Dengan cadence lebih tinggi, beban khususnya pada lutut, pinggul, dan punggung bagian bawah jadi lebih ringan. Nah, itu dia soal cadence yang jarang diperhatikan orang dalam matriks pelari, khususnya pelari pemula. Yuk, coba latihan dengan Higher Cadence. Atau kamu punya tips lain? Coba komen di bawah, fans.